Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian Pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kuliah peranikah Khusus sesi ini adalah untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan masa berbahagia dalam menyambut pernikahan Maka kita akan mendengarkan bersama, mempelajari bersama tentang bagaimana kita mempersiapkan pernikahan Sekarang saya akan share screen tentang bagaimana kita mempersiapkan pernikahan Sebenarnya yang perlu dipersiapkan dalam sebuah pernikahan adalah Ilmu tentang bagaimana sebuah pernikahan, bagaimana persiapan-persiapan apa saja Kemudian ilmu tentang merencanakan keuangan, ilmu tentang merencanakan bagaimana pekerjaan nanti Antara calon istri, calon suami, ilmu tentang agama dan bagaimana juga ilmu tentang mendidik anak Tidak lupa adalah ilmu tentang komunikasi, kemudian iman Nah masalah seiman adalah satu hal yang sangat-sangat penting dalam sebuah keluarga Kemudian bagaimana kita mengetahui dan mengenal calon keluarga Dan juga mengenali keluarga kita tanggapannya terhadap calon istri atau calon suami kita Kemudian bagaimana fisik, kesehatan fisik, kekuatan fisik dan kemudian material Material di sini bisa berarti materi dalam arti uang ataupun materi dalam bentuk lain Yang nantinya tentu saja akan bisa dipergunakan dalam sebuah pernikahan Kemudian bagaimana kesiapan mental dari kedua pasangan, calon istri dan calon suami Namun juga kesiapan mental dari keluarga kita masing-masing Kemudian tidak lupa dan tidak kalah pentingnya adalah permasalahan dari administrasi yang harus dipahami Nah adik-adik sekalian sebenarnya dasar hukum dari sebuah pernikahan itu Adalah bahwasannya setiap orang itu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah Nah ini jadi di sini kita harus mengenali betul bahwasannya perkawinan yang kita harapkan adalah perkawinan yang sah Kemudian kenapa? Karena anak-anak tersebut nanti diharapkan anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah Kemudian setiap anak berhak atas kelangsungan hidup Dia berhak untuk tumbuh dan berkembang Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Nah karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Maka kita harus meyakinkan bahwasannya setiap benih yang kita tanam Tertanan di dalam rahim seorang perempuan itu sudah mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk tumbuh dan berkembang Nah kemudian kita bisa melihat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Ini dibaca bagi adik-adik yang akan menikah Kemudian undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Juga membahas tentang bagaimana kesehatan calon ibu dan calon suami Kemudian peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi Dan peraturan menteri kesehatan tentang pelayanan kesehatan Masa sebelum hamil, hamil, persalinan dan masa sudah melahirkan Serta penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi Serta pelayanan kesehatan seksual yang sudah diperbarui pada tahun 2019 Kemudian tentang pedoman kursus peranikah Ini adik-adik tentunya berkesempatan untuk mengikuti kursus peranikah Ada pun dasar hukum tentang kesehatan reproduksi adalah bahwasannya Kesehatan reproduksi merupakan pemenuhan hak atas reproduksi Karena siklus hidup dalam pemenuhan kesehatan reproduksi itu Di dalamnya termasuk pemberdayaan perempuan Serta kesetaraan gender Ini sesuai dengan konsensus dalam kongres yang ada di Cairo Kemudian kongres tersebut dilanjutkan dengan loka karya nasional tentang kespro Di situ dibahas tentang pemenuhan hak reproduksi Melalui pembinaan keluarga dan rumah tangga Serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Nah ini akan terintegrasi sebagai program yang merupakan komponen dari kesehatan reproduksi Di dalam undang-undang nomor 36 tentang kesehatan dibahas tentang kesehatan reproduksi Di mana di situ tercantumkan tentang definisi kesehatan reproduksi Demikian juga dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi Bahwasannya kesehatan reproduksi itu harus terpenuhi bagi setiap individu Ya negara memenuhinya dengan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman Serta dapat dipertanggungjawabkan Sehingga kesehatan ibu dalam usia reproduksi terjamin Dan mampu mengelahirkan generasi yang sehat Berkualitas dan tentu saja mengurangi dan mencegah angka kematian ibu Nah hal tersebut didukung dengan permenkes yang merupakan cara-cara pelaksanaannya Di dalamnya juga tentang penanggulangan HIV dan AIDS Kemudian tentang pedoman-pedoman tentang hak-hak ibu dan anak Nah sekarang kita masuk ke definisi dari keadaan kesehatan Kesehatan dimaksud dengan kesehatan reproduksi Kesehatan reproduksi sendiri artinya adalah sejahtera Baik fisik, mental, serta sosial secara utuh Jadi dia tidak cuma semata-mata bebas dari penyakit atau cacat Dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi Serta fungsi dan prosesnya Jadi dia harus sejahtera fisik, mental, dan sosial Terkait dengan sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik Serta proses reproduksi termasuk dalam hamil Persalinan dan nifas yang bebas dari penyakit dan cacat Kemudian kesehatan reproduksi itu tidak bisa dimulai pada saat hamil saja Tetapi juga dimulai sejak masa prakonsepsi Masa kita mempersiapkan anak di dalam kandungan supaya dia sehat Nah, seseorang kandungan yang sehat, janin yang sehat Tentunya harapannya akan menghasilkan generasi berikutnya yang sehat Dengan kesehatan reproduksi yang baik pula Oleh karena itu, ini disebut dengan continuum of care Atau kesehatan yang berkelanjutan Nah, dijabarkan dalam hak reproduksi adalah setiap orang berhak Memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik Nah, pemerintah sudah berusaha untuk menjalankan ini Dengan menerapkan standar-standar pelayanan Tentunya ini sebaiknya bisa kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin Kita sebagai perempuan mau dan mampu memanfaatkannya Bersama juga dengan pasangan kita Suami yang memberikan hak-hak kita Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi Nah, perempuan dan laki-laki berhak memperoleh informasi Tentang kesehatan reproduksi yang baik Kemudian memperoleh pelayanan KB yang aman Efektif, terjangkau dapat diterima Dan sesuai dengan pilihan Merupakan hak dari laki-laki dan perempuan Kemudian perempuan juga berhak memperoleh Pelayanan kesehatan yang dia butuhkan Ada-ada sekalian hubungan suami-istri Adalah hubungan yang saling menghargai Kemudian remaja laki-laki dan perempuan Ini berhak memperoleh informasi tentang reproduksi remaja Baik itu yang diberikan oleh pemerintah Maupun sektor-sektor swasta Termasuk di dalamnya seperti di acara ini Perempuan dan laki-laki juga berhak memperoleh informasi Tentang infeksi menular seksual Inilah yang dimaksud dengan hak-hak kereproduksi Sekarang kita melihat tentang kesehatan seksual Kesehatan seksual itu tidak melulu Tentang membicarakan hubungan seksual Namun lebih jauh adalah bagaimana hubungan tersebut Akan mendukung proses kesehatan reproduksi Manusia memang secara naluri Itu mempunyai dorongan seksual Atau biasa kita kenal dengan seksual drive Akibat pengaruh dari sosial budaya Dia membentuk makna subjektif Makna dari tiap orang itu tentang seksualitas Yang biasa disebut dengan pemaknaan seksual Atau sexual meanings Akibatnya timbul hasrat mencari pasangan Sexual partnership Kemudian dari situ muncul aktivitas seksual Berikut akibatnya Yaitu mengalami kehamilan Dan melahirkan atau tanpa berniat memperoleh keterunan Nah kesehatan seksual ini Di dalam agama kita adalah Tidak hanya mencari seksual partnership Tetapi dikaitkan dengan keimanan Dengan berbagai tanggung jawabnya Dengan berbagai aturan-aturannya Dan juga terkait dengan pahala dan dosa Ruang lingkupnya menurut Dixon Muller Adalah elemen-elemen kesehatan reproduksi Yang dititik beratkan pada seks yang sehat Dan reproduksi yang sehat Ruang lingkupnya adalah kesehatan generatif Di dalamnya tercemin upaya mendapatkan keturunan Yang sesuai dengan kehendak pasangan suami istri Kemudian dimasukkan juga di dalamnya segala upaya Mengatur dan memperoleh generasi yang sehat Sejak proses spermatogenesis Pembentukan pembuahan dan oogenesis Pembentukan sperma dan pembentukan ovum Yang dimulai sejak masa bayi Kemudian anak-anak dan dewasa Kemudian pas pembuahan yang sehat Serta kelahiran sampai pasca kelahiran yang sehat Nah kesehatan seksual ini juga tercermin Sebagai perilaku dan sikap seksual secara perorangan Pasangan juga bagaimana pasangan itu melakukan Kegiatan seksual dan juga prinsip-prinsip Kesehatan seksual di dalam masyarakatnya Sehingga perkara kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi Ini merupakan permasalahan holistik Di dalamnya tercakup permasalahan sosial Budaya, ekonomi, politik Kemudian mental, spiritual Dan juga termasuk di dalamnya Aspek-aspek kesehatan yang mencakup promotif Yaitu peningkatan kesehatan melalui Upaya-upaya promosi Kemudian preventif atau berbagai cara Upaya pencegahan Kemudian kuratif Yaitu pengobatan jika ada yang perlu diobati Serta rehabilitatif Yaitu untuk perbaikan jika ada yang harus diperbaiki Dari sebuah kondisi yang kurang baik Kemudian juga ada yang dimaksud dengan Kesehatan kejiwaan seks atau psikoseksial Dan kesehatan seks secara fisiologis Nah untuk kesehatan seksual Diharapkan terdapat persiapan secara fisik dan mental Untuk menjadi pasangan suami istri Dimasukkan di dalamnya juga termasuk konsep kesetaraan dan keadilan gender Kemudian pengetahuan tentang pemeriksaan kesehatan apa saja Yang penting bagi calon pengantin Serta pengetahuan tentang penyakit-penyakit terkait kinetik Misalnya talasemia, hemofilia, sindromadon Kemudian juga pengetahuan tentang fungsi dari organ-organ reproduksi Sehingga harapannya fungsinya dapat optimal Dan kita bisa menjaga kesehatannya agar berfungsi dengan baik Kemudian bagaimana pengetahuan tentang proses konsepsi Atau pembuahan, kehamilan, dan persalinan Dan tidak lupa di sini adalah tentang pengetahuan Dan metode cara menunda kehamilan Baik secara alamiah maupun dengan alat kontrasepsi Di dalam kesehatan seksual juga terdapat Bagaimana gambaran tentang kehidupan seksual pasangan suami istri Misalnya tentang posisi dan intensitas hubungan seksual Kemudian bagaimana hijen personal di organ-organ reproduksi Serta pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang terkait seksualitas Ada di sekalian individu terbebas atau terlindung dari kemungkinan terkena penyakit menular Karena hubungan seks, ini yang diharapkan Jadi tidak terpapar seksual transmitting disease Kemudian terlindungi dari praktek-praktek yang berbahaya maupun kekerasan seksual Yaitu bagaimana melakukan hubungan seksual yang sehat dan aman Kemudian individu dapat mengontrol akses seksual orang lain kepadanya Jadi tidak ada pelecehan seksual dan kekerasan seksual Kemudian individu dapat memperoleh kenikmatan atau kepuasan seksual Kemudian individu dapat memperoleh informasi tentang seksualitas Itulah adalah tentang kesehatan seksual yang sesungguhnya Ada pun tentang reproduksi yang sehat adalah aman dari kemungkinan kehamilan yang tidak dikehendaki Kemudian terlindung dari praktek reproduksi yang berbahaya Misalnya pelaksanaan aborsi Kemudian bebas memilih kontrasepsi yang cocok baginya Namun tentu saja di sini harus lebih bijaksana Cocok itu termasuk di dalamnya adalah cocok dengan kesehatannya Jadi tidak hanya cocok dengan keinginannya Kemudian punya akses terhadap perawatan kehamilan Dan pelayanan persalinan yang aman Serta punya akses terhadap pengobatan kemandulan atau infertilitas Nah adik-adik sekalian Sekarang kita melihat bahwa status kesehatan perempuan di Indonesia ini masih kurang baik Di mana masih terdapat kekurangan energi kronis Kemudian anemia Kanker payudara Kanker mulut rahim Serta kekerasan terhadap perempuan Dan sebagian AIDS itu terjadi justru pada usia produktif Kemudian ibu hamil dengan HIV Ibu rumah tangga dengan HIV Maupun kasus-kasus kehamilan remaja Serta pernikahan dini Sebenarnya permasalahnya bisa kita lihat secara holistik adalah Karena adanya keterbatasan sosial ekonomi Persepsi budaya Serta kondisi geografis Indonesia yang cukup unik dan menarik ini Kemudian adanya pula ketidaksetaraan gender Diskriminasi Subordinasi Serta perempuan-perempuan yang rentan mengalami kekerasan Serta melakukan peran ganda sebagai kepala keluarga Kita bisa melihat disini karakteristik ibu meninggal berdasarkan usia Adalah kurang dari 20 tahun Cukup tinggi Kemudian di atas 35 tahun juga tinggi Dan kemudian untuk Jumlah anak yang lebih dari 4 Ini risiko untuk meninggal juga banyak Namun untuk yang tidak Untuk pendidikan Rata-rata Kematian banyak di yang tidak bersekolah atau SD Kemudian memang lebih banyak di pedesaan Kemudian presentasi ibu meninggal menurut umur dan jumlah anak Yaitu melahirkan anak pertama Dan usia kurang dari 20 tahun Itu paling tinggi Kemudian adalah Jumlah anak lebih dari 4 Itu sampai 58% Sehingga saya rasa Kita perlu Mempunyai Pemahaman dan persepsi yang sama Terkait bagaimana Pendekatan kesehatan reproduksi ini Pendekatan kesehatan reproduksi ini Di negara kita dahulu diatur oleh Difasilitasi oleh BKKBN dengan Pendekatan keluarga berencana Dimana konsepnya dulu adalah Menurunkan tingkat kesuburan Sehingga harapannya kesehatan ibu dan anak Serta kesehatan keluarga meningkat Namun konsep tersebut Akhirnya rasanya perlu diubah Dengan konsep pendekatan kesehatan reproduksi Dimana perempuan mempunyai kontrol Terhadap tubuh dan hidupnya Kemudian Perempuan memperbaiki kesehatannya Dia mempunyai keinginan Dan mau Untuk memperbaiki kesehatannya Termasuk kesehatan reproduksinya Kemudian Hal-hal yang perlu diubah lainnya Adalah kondisi sosial ekonomi Yang masih sampai saat ini Menjadi penghambat terhadap Pelaksanaan hak reproduksi Maka dilakukan dengan Jaminan kesehatan nasional Baik yang dibiayai oleh Potong royong melalui Melalui BPJS Ataupun yang melalui Peran pemerintah daerah Kemudian dulu Keluarga berencana itu Mempunyai nilai etika Yaitu reproduksi merupakan fungsi sosial Dengan Tujuan demografis negara Itu lebih penting dari hak-hak individu Sehingga dulu ada namanya Yang KB langsung dilaksanakan Oleh pemerintah Oleh pemerintah Dengan cara yang Diharapkan Mau tidak mau Harus diterima Nah ini sekarang kita lebih Ke arah Pendekatan kesehatan reproduksi Ini lebih Mempentingkan hak perempuan dan tanggung jawab Sosial untuk menentukan jumlah anak Jadi disini setiap perempuan harus mempunyai Niat yang ada muncul dari dalam hatinya sendiri Bahwa dia mempunyai hak Dan dia juga bertanggung jawab secara sosial Untuk menentukan jumlah anak Dan melahirkan anak-anak Yang merupakan generasi bangsa yang terbaik Kemudian Perempuan juga memperoleh Hak untuk Otomonomi dan hak atas pilihan reproduksinya Kemudian Laki-laki Mempunyai tanggung jawab pribadi dan sosial Terhadap perilaku seksual dan fertilitas Sehingga disini sekarang Pada saat pelaksanaan keluarga berencana Pemilihan keluarga berencana Maka pasangan harus datang Secara bersama-sama Dan hak-hak dasar seksual dan reproduksi Tidak dapat disubordinasikan Secara perlawanan dengan kemauan perempuan Jadi harus Sama-sama Sebagai pengambil keputusan Terkait dengan Permasalahan reproduksi Kemudian perempuan dapat dipercaya Dan dihormati Di dalam membuat keputusan reproduksi mereka Jika telah diberikan informasi yang lengkap Dulu pada saat kita melakukan Indonesia ini melakukan Pendekatan secara keluarga berencana Besarnya penduduk merupakan Determinan utama dari Kemiskinan Keterbelakangan Kestarian hidup Namun Asumsi yang sekarang Terkait dengan Pendekatan kesehatan reproduksi Kemiskinan dan lain-lain Adalah disebabkan oleh Model Pembangunan yang terlalu Berorientasi pada pertumbuhan Sehingga yang diperlukan Adalah Pemenuhan kebutuhan dasar Bukan berpusat pada Pengendalian penduduk Ini akan diganti dengan Pengendalian penduduk Kemudian Pengendalian penduduk Akan menurunkan fertilitas Di sini Dikatakan bahwa Perbaikan status perempuan Dan kualitas program Kesehatan reproduksi Tentunya akan memperbaiki Fertilitas Sehingga kita bisa Mengatakan di sini Bahwa pemerintah Akan selalu berusaha Untuk meningkatkan Kualitas program Kesehatan reproduksi Kemudian Pendekatan keluarga percana Yang dulu Programnya Dicapai Targetnya bisa tercapai Dengan pemberian insentif Hadiah-hadiah Atau paksaan Sekarang tidak berorientasi Pada target Tetapi memusatkan Pada kebutuhan Tiap individu Kemudian luas layanannya Diperluas Dengan Kesehatan maternal Infeksi saluran reproduksi Kekerasan terhadap perempuan Pemeriksaan kanker Nah ini dihubungkan Dengan konteks Hubungan Gender Untuk keberdayaan perempuan Dulu tak ada komponen Yang menyakut status Namun sekarang Ditingkatkan Pemberdayaan perempuan Dengan Dimasukkan dalam Rancangan dan implementasi Layanan Perempuan didorong Untuk menuntut layanan Kemudian Metode kontrasepsinya Dulu Diprioritaskan Pada kontrasepsi Yang permanen Berjangka panjang Yang Membutuhkan Intervensi medis Namun Sekarang Metode kontrasepsinya Adalah pada Metode yang aman Dan efektif Tersedia Pilihannya Dan keputusannya Tergantung pada Tiap perempuan Kita bisa melihat Bahwa intervensi Kesehatan di usia reproduksi Ini dapat berlangsung Dari remaja Dengan adanya UKS TT remaja Kemudian Calon pengantin Dan pelayanan Antenatal Disitu nanti ada Buku-buku KIA Kesehatan ibu dan anak Buku yang pink Itu ya Nah kita bisa melihat Bahwa Konsep Kesehatan reproduksi Bagi calon pengantin Adalah Kita memberikan Konsultasi Informasi Dan edukasi Kepada Tentang kesehatan reproduksi Bagi calon pengantin Yang diharapkan Akan meningkatkan Pengetahuan Tentang kesehatan reproduksi Sehingga nanti akan timbul Kehamilan Dan Yang sehat Dengan anak-anak Yang dilahirkan Dengan sehat Sehingga terjadi Keluarga bahagia Nah Bagaimana caranya Adalah Dengan Pasangan Calon pengantin itu Melaporkan diri Ke kelurahan Dan desa Maka dia akan Mendapatkan formulir Model N1 N2 N4 Kemudian ke KUA Di sana KUA nanti akan Mengarahkan Untuk dilakukan Pendaftaran Dan akan mengarahkan Ke puskesmas Dimana nanti ada Pemberian Konsultasi Informasi Dan edukasi Kemudian Pemeriksaan Kesehatan Dan imunisasi TT Sampai dikeluarkannya Surat keterangan Sehat Nah surat keterangan Sehat ini Ini contohnya Ini adalah Surat keterangan Sehat Nah jenis Pelayanannya Di puskesmas Itu mendapatkan Konseling Tentang kesehatan Reproduksi Dan sesual Kemudian ada Pemeriksaan Kesehatan Secara fisik Dan penunjang Kemudian adanya Imunisasi TT Nah tujuannya Apa sih Tujuannya adalah Setiap Setiap Calon Pengantin Pembentuk Keluarga ini Sudah mendapatkan Akses Untuk Ke pelayanan Kesehatan Jadi kalau dia Sudah pernah Ke puskesmas Maka dia tidak Ragu-ragu Dan dia punya Akses Untuk ke Pelayanan Kesehatan Kemudian Petugas Kesehatan Dapat berkoordinasi Dengan lembaga Keagamaan Dalam pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Materinya Apa saja Materi Pranikah Itu bagaimana Persiapan Fisik Dan Gisi Status Imunisasi TT Serta bagaimana Menjaga Kebersihan Organ reproduksi Di dalamnya Juga tentang Kesehatan Gender Dalam Pernikahan Kemudian Tentang Kehamilan Persalinan Komplikasi Dan Pasca Salin Adanya Inisiasi Menyusudini Kemudian Pemberian AC Eksklusif Kemudian Metode Kontrasepsi Untuk Menunda Kehamilan Jenis-jenisnya Kemudian Mengenali Tentang Infeksi Menular Seksual Gangguan Seksual Pada Perempuan Dan Laki-laki Serta Mengetahui Mitos-mitos Dalam Perkawinan Nah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Ini Terdiri Wawancara Kemudian Pemeriksaan Fisik Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Kemudian Pemeriksaan Di Organ Reproduksi Pemeriksaan Penunjang Bisa Laboratorium Bisa USG Kemudian Dilakukan Imunisasi TT Faktor-faktor Kenapa Ada Hal Tersebut Karena Faktor-faktor Yang Memperkarui Kesehatan Ibu Dan Janin Itu Terkait Gisi Ibu Hamil Status Imunisasi Dari Ibu Hamil Penyakit Menular Penyakit Tidak Menular Serta Kejiwaan Ibu Hamil Jadi Ini Saling Kait Mengkait Kemudian Manfaat Yang Bisa Diperoleh Dari Pemeriksaan Kesehatan Adalah Mengetahui Kondisi Pasangan Serta Proyeksi Pernikahan Dengan Masalah Kesehatan Misalnya Pernikahan Yang Kemungkinan Kemungkinan Akan Mendapatkan Masalah Di Kesehatannya Atau Atau Tentang Bagaimana Memperoleh Kesiapan Mental Karena Sudah Mengetahui Benar Kondisi Dari Mengetahui Benar Kondisi Dari Kesehatan Calon Pasangan Hidupnya Nah Sekarang Kita Akan Melihat Dulu Dampak Positif Dari Screening Pranikah Yaitu Mengurangi Angka Kematian Ibu Dan Anak Kemudian Mencegah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Kemudian Mencegah Komplikasi Selama Kehamilan Karena Kita Tahu Proyeksinya Tadi Atau Prognosis Kalau Kesehatan Bila Kemudian Mencegah Kondisi Buruk Pada Bayi Kemudian Mencegah Kecacatan Kemudian Mencegah Terjadinya Stunting Kekerdilan Dan Kurang gisi Kemudian Mencegah Penuralan Vertikal Baik Itu HIV Maupun Hepatitis Malaria Kemudian Mencegah Risiko Kanker Pada Anak Serta Menurunkan Risiko Diabet Serta Penyakit Cardiofaskular Di Kemudian Hari Untuk Pemeriksaannya Pemeriksaan Kesehatannya Ini Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Ini Untuk Mendeteksi Penyakit Genetik Kemudian Penyakit Menular Penyakit Penyakit Kronis Kemudian Immunisasi Dan Mengetahui Kesiapan Secara Fisik Maupun Mental Untuk Menikah Dan Memiliki Anak Nah Ini Pemeriksaannya Status Gizi Tangga Tanda Anemia Berat Badan Tinggi Badan Lingkar Lengan Atas Nah Pemeriksaan Fisik Adalah Seluruh Tubuh Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Nah Sekarang Kita Melihat Evaluasi Status Gizi Evaluasi Status Gizi Ini Untuk Mendeteksi Masalah Gizi Timbang Kemudian Tinggi Badan Kemudian Ukur Lingkar Lengan Atas Dan Timbang Dan Tinggi Badan Ini Kita Bisa Melihat Yang Sangat Kurus Ini Tergantung Dari Indeks Masa Tubuh Kemudian Kurus Kemudian Normal 18,5 Sampai 25 Kemudian Gemuk Dan Obesitas Untuk Gizi Seimbang Gizi Seimbang Ini Adalah Empat Pilar Gizi Seimbang Adalah Mengkonsumsi Pangan Yang Beraneka Ragam Jadi Tidak Ada Tidak Ada Satu Makanan Pun Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Keseluruhan Kemudian Membiasakan Perilaku Hidup Yang Bersih Kemudian Melakukan Aktivitas Fisik Dan Mempertahankan Serta Memantau Berat Badan Dalam Kondisi Normal Kemudian Ada Kondisi Kesehatan Yang Perlu Divaspadai Dan Bisa Dilihat Melalui Status Gizi Yaitu Anemia Anemia Ini Termasuk Salah Satu Yang Sangat Tinggi Prevalensinya Di Indonesia Yaitu HB Hemoglobin Kadar Hemoglobin Kurang D12 Miligram Bagaimana Seorang Ibu Hamil Yang Dengan Anemia Maka Dia Dapat Hamil Yang Mengakibatkan Kondisi Kurang Baik Pada Bayinya Yaitu Bayi Kecil Pertumbuhannya Terhambat Kemudian Prematur Atau Dapat Mengalami Kelainan Bawaan Bahkan Bayinya Juga Bisa Anemia Kemudian Bayi Ibunya Sedih Dapat Terjadi Risiko Perdarahan Sekarang Kalau Untuk Evaluasi Kondisi Kesehatan Setelah Pemeriksaan Tadi Maka Beberapa Pemeriksaan Penunjang Yang Dapat Dilaksanakan Analisa Hematologi Di sini Untuk Mendiagnose Penyakit Infeksi Penyakit Darah Kemudian Pemeriksaan Urin Untuk Memantau Kondisi Ginjal Golongan Darah Dan Resus Ini Untuk Mengetahui Kecocokan Resus Kemudian Gula Darah Kemudian VDRL Untuk Mengetahui Penyakit Sifilis Hepatitis B Untuk Mengetahui Infeksi Hepatitis B Tor Soxoplasma Ades Rubella CMV Dan Herpes Ini Untuk Mencegah Kecacatan Janin Hepatitis B Ini Cara Penularannya Secara Vertikal Adalah 95% Pada Seorang Perempuan Dengan Hepatitis B Maka Dia Sebaiknya Juga Memeriksakan Suami Dan Anak-anaknya Kemudian Diabet Diabet Merupakan Penyakit Kronis Dengan Kader Gula Darah Lebih Dari 200 Miligram Per Resiliter Pada Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu Bahayanya Adalah Bayi Bisa Sangat Besar Atau Bayi Bisa Sangat Kecil Kemudian Resiko Bayi Kuning Kemudian Prematur Kemudian Bagi Ibu Dapat Terjadi Hipertensi Dalam Kehamilan Kemudian Resiko Diabet Pada Masa Tua Dan Bayinya Juga Berisiko Mengidap Diabet Kemudian Untuk Malaria Dan Tor Ini Adalah Jenis Penyakit Yang Dapat Mengakibatkan Keguguran Dan Kecacatan Pada Canin Kemudian Ada Penyakit Penyakit Genetik Misalnya Thalassemia Thalassemia Karena Indonesia Merupakan Sabuk Thalassemia Maka Memang Banyak Kasus Thalassemia Di Indonesia Kemudian Penyakit Genetik Yang Lain Adalah Hemofilia Di Mana Hemofilia Ini Banyak Terjadi Pada Laki-laki Kemudian Biasanya Tidak Menunjukkan Gejala Tetapi Gampang Terkena Perdarahan Nah Di Puskesmas Format Pelaporannya Adalah Kondisi Fisik HIV Infeksi Meloseksual Dengan VDRL Anemia Dilihat Kemudian Status Kisinya Hepatitis Kemudian Cek Lengkapnya Nah Kemudian Imunisasinya Kelanjutan Dari Kuliah Nikah Ini Diharapkan Adalah Mempunyai Persiapan Psikologis Mental Kemudian Tau Rencana Menikah Nanti Setelah Menikah Kebutuhannya Apa Terkait Dengan Proyeksi Yang Ada Tadi Kemudian Mengkaji Coping Pasangan Atau Reaksi Pasangan Terhadap Permasalahan Misalnya Yang ada Timbul Pranikah Maka Kira-kira Permasalahan Itu Akan Berulang Pada Saat Menikah Kemudian Mengkaji Dukungan Keluarga Terhadap Pernikahan Kemudian Mengevaluasi Hasil Pemeriksaan Serta Melakukan Pengobatan Jika Diperlukan Kalau Ada Penyakit Yang Ditemukan Maka Yang Bisa Dilakukan Adalah Mengkonsultasikan Ke dokter Melakukan Pengobatan Intensif Dan Mempersiapkan Diri Terhadap Risiko Yang Mungkin Muncul Terkait Dengan Penyakit Penyakit Yang Ditemukan Tadi Harapannya Adalah Tahir Cacat Terhindari Beban Pembiayaan Akibat Penyakit Kronis Terhindari Serta Persiapan Fisik Dan Psikologis Menjadi Lebih Baik Untuk Imunisasi Tetanus Yang Penting Saya Sampaikan Di Sini Bahwasanya Imunisasi Tetanus Ini Sangat Penting Dan Tidak Ada Faktor KB Di Dalam Obat Tetanus Untuk Perencanaan Kehamilan Ini Harus Diketahui Dan Harus Dibicarakan Di Awal Pada Saat Akan Menikah Dimana Ini Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi Yaitu Fisik Mental Dan Sosial Pada Semua Hal Diharapkan Jadi Dengan Adanya Perencanaan Kehamilan Diharapkan Ibu Hamil Dengan Sehat Melahirkan Dengan Sehat Dan Selamat Serta Anak-anak Yang Dilahirkan Adalah Anak-anak Yang Sehat Untuk Itu Setiap Pria Dan Wanita Berhak Mendapatkan Informasi Terkait Dengan Pelayanan Keluarga Berncana Ini Karena Keluarga Berncana Terdiri Dari Tiga Sesen Menunda Kehamilan Kemudian Yang Kedua Menjarankan Kehamilan Dan Fase Ketiga Adalah Menghentikan Kesuburan Dan Untuk Yang Belum Mempunyai Anak Maka Menunda Kesuburan Menunda Kesuburan Ini Alat Atau Metode Yang Dipergunakan Adalah Metode Metode Yang Tidak Mempunyai Efek Samping Atau Efek Samping Sangat Kecil Namun Resiko Untuk Hamil Memang Menjadi Lebih Besar Kenapa Harus Dilakukan Perencanaan Dalam Kehamilan Karena Di Tengah Rai Memang Tadi Sesuai Dengan Yang Kita Bicarakan Di Depan Angka Kematian Ibu Ini Masih Tinggi Dan Terbanyak Adalah Karena Perdarahan Perdarahan Terata Karena Adanya Anemia Dan Anemia Ini Adalah Faktor Yang Harus Jika Ibu Hamil Di Awal Kehamilannya Mempunyai HB12 Nah Itu Maka Diproyeksikan Bahwa Dia Akan Hamil Dengan Aman Dan Nyaman Kemudian Masih Ditemukannya Empat Keterlambatan Yang Meliputi Terlambat Mendeteksi Resiko Ini Harapannya Tidak Terjadi Terlambat Mengambil Keputusan Maka Kehamilan Harus Direncanakan Terlambat Merujuk Serta Terlambat Melakukan Tindakan Ini Yang Harus Kita Waspadai Kemudian Untuk Mengatasi Hal Tersebut Maka Suami Istri Harus Mempersiapkan Kesehatannya Kehamilan Perlu Direncanakan Dan Perlu Lakukan Pemeriksaan Kehamilan Secara Teratur Dan Paham Setiap Permasalahan Dalam Kehamilannya Kemudian Tidak Lupa Memperhatikan Kecukupan Gisi Untuk Ibu Dan Anak Yang Dikandung Bukan Berarti Ibu Yang Hamil Adalah Makan Sebanyak Untuk Dua Orang Tetapi Kandungan Gisi Yang Diperlukan Untuk Macam Alat Atau Metode Kontrasepsi Bisa Berupa IUD Atau Spiral Bisa Berupa Pil Atau Suntik Saja Bisa Berupa Implant Atau Susuk Kemudian Bisa Merupakan Metode Operatif Mantap Pada Yang Merencanakan Untuk Menunda Kesumpuran Cukup Dilakukan Dengan Menggunakan Pil Atau Ditambah Dengan Metode Tradisional Misalnya Penggunaan Kalender Atau Quetus Interruptus Atau Asal Siklus Kehidupan Ini Tadi Kalau Kita Sudah Melihat Pada Saat Remaja Kemudian Mempersiapkan Pernikahan Maka Kita Bisa Melihat Dari Siklus Hidup Individu Ini Memang Dimulai Dari Masa Konsepsi Ibu Hamil Kemudian Jadi Balita Anak Anak Remaja Dewasa Dan Di Dalam Kehamilan Maka Ada Beberapa Aspek Sosial Yang Harus Dipahami Yaitu Makna Dari Kehamilan Itu Sendiri Bagi Pasangan Kemudian Tingginya Harapan Atau Ekspektasi Suami Dan Anggota Keluarga Terhadap Bayi Yang Ada Dalam Kandungan Sehingga Ibu Harus Benar-benar Tahu Tanggung jawab Tahu Visi Misinya Dalam Konteks Perkara Ngidam Ngidam Menunjukkan Bagaimana Seorang Perempuan Memposisikan Dirinya Dan Juga Keluarga Memposisikan Seorang Perempuan Sebagai Ratu Dalam Kehidupan Pada Masa Kehamilan Nah Tentu Saja Posisi Ini Tidak Bisa Adalah Tidak Bisa Dikonotasikan Dengan Posisi Yang Benar-benar Harus Dilakukan Karena Ngidam Itu Memang Hanya Makanan Dan Tentu Saja Kalau Makanan Tersebut Berbahaya Untuk Hamilan Maka Tidak Boleh Diberikan Kemudian Masalah Yang Spesifik Adalah Bahwasannya Setiap Ibu Hamil Harus Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Dan Teratur Makanannya Bergisi Istirahatnya Cukup Tenang Dan Bahagia Kemudian Memiliki Persediaan Biaya Atau Memiliki Asuransi Jangan Sampai Dia Mengalami Empat Terlalu Mudah Kurang Dari 20 Tahun Terlalu Tua Lebih Dari 35 Tahun Terlalu Sering Kurang Dari Dua Tahun Sudah Hamil Laki Terlalu Banyak Lebih Dari Tiga Anak Kondisi Ini Dapat Meningkatkan Kemungkinan Kesakitan Dan Kematian Ibu Kondisi Ini Didukung Oleh Tiga Terlambat Terlambat Mengenali Tanda-tanda Tidak Tanda-tanda Bahaya Pada Kehamilan Dan Persalinan Terlambat Mencapai Fasilitas Kesehatan Karena Tidak Adanya Akses Ke Pelayanan Kesehatan Atau Terlambat Mendapatkan Pertolongan Salah Memilih Fasilitas Kesehatan Yang Kurang Dalam Proses Kegawatan Darurat Ini Dapat Mengakibatkan Tiga Terlambat Ada Beberapa Pesan Perdukung Untuk Membantu Kehamilan Dan Persalinan Yang Aman Yaitu Kenali Tanda Bahaya Pada Kehamilan Jika Nanti Istri Sudah Mulai Hamil Ibu Hamil Harus Memeriksakan Diri Paling Sedikit Sini Sudah Diubah 6 Kali Kemudian Penyakit Dan Kematian Ibu Dapat Dikurangi Dengan Ibu Melahirkan Dengan Pertolongan Dokter Atau Bidan Perawatan Kesehatan Ibu Nifas Tetap Penting Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir Juga Penting Sampai Umur 5 Tahun Semua Ibu Memerlukan Makanan Bergisi Jadi Bukan Hanya Makanan Yang Disenangi Ibu Tetapi Harus Bergisi Serta Istirahat Yang Cukup Merokok Minum Alkohol Menggunakan Narkoba Dan Obat-obatan Yang Terlalu Banyak Ataupun Obat-obatan Berbahaya Ini Dilarang Untuk Ibu Hamil Kekerasan Fisik Juga Dapat Mengakibatkan Masalah Yang Serius Serta Dapat Membahayakan Jiwa Ibu Dan Bayi Yang Dikandung Anak Perempuan Yang Berpendidikan Sehat Dan Memiliki Pola Makan Yang Baik Pada Masa Kanak Dan Remaja Akan Lebih Sedikit Memiliki Masalah Ketika Ia Hamil Dan Melahirkan Kemudian Setiap Perempuan Mempunyai Hak Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Terutama Saat Hamil Melahirkan Dan Nifas Ada Permasalahan Anemia Kurang Gisi Terlalu Kurus Kemudian Masalah Seks Dan Seksual Meliputi Pengetahuan Yang Didapat Dari Pihak BA Yang Kurang Bertanggung Jawab Mitos Dan Informasi Yang Kurang Baik Serta Penanganan Kehamilan Remaja Yang Tidak Diinginkan Maka Hal Tersebut Merupakan Permasalahan Khusus Yang Harus Kita Hindari Dan Jika Kita Ketemukan Harus Kita Bantu Penyelesaiannya Termasuk Adalah Aneka Ragam Pola Atau Gaya Hidup Remaja Yang Dapat Membahayakan Kehamilan Dan Persalinannya Nanti Kemudian Terkait Dengan Penyakit Menular Seksual Dimana Penyakit Menular Seksual Ini Dapat Menurunkan Kualitas Hidup Manusia Dan Bangsa Kemudian Tentang Kanker Kanker Alat Reproduksi Wanita Sepuluh Kanker Yang Menyebabkan Kematian Pada Perempuan Adalah Kanker Leher Lahim Dan Payudara Namun Satu-satunya Kanker Yang Dapat Dicegah Adalah Kanker Mulut Rahim Dengan Melalui Deteksi Dini Melalui IVA Atau Pasmit Ini Metode Yang Sangat Sederhana Kita Bisa Melihat Ada Lifestyle Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menjegah Terjadinya Cancer Yaitu Hindari Rokok Minuman Beralkohol Zat-zat Kimia Dan Radiasi Mencegah Paparan Virus Pada Keputian Herpes Kemudian Menghindari Makanan Cepat Saji Lakukan Diet Yang Seimbang Berbanyak Buah Sayur Kemudian Rutin Berolahraga Menjaga Berat Badan Yang Ideal Serta Istirahat Yang Cukup Kelola Stres Pola Pikir Pola Kerja Serta Pola Istirahat Harus Diperbaiki Untuk Penjagaan Penyakit Kanker Leher Rahim Atau Kanker Servik Yaitu Tidak Berkontakan Di Pasangan Tidak Melakukan Hubungan Seksual Pada Usia Kurang Dari 20 Tahun Hindari Terpapar Asap Rokok Aktif Maupun Pasif Serta Melakukan Pemeriksaan IVA Dan Pasmir Serta Melakukan Tindak Lanjut Dari Pemeriksaan Tersebut Kemudian Tidak Lupa Melakukan Vaksinasi HPV Sehingga Pada Konsep Dasarnya Penjagaan Primer Adalah Mencegah Kontak Penjagaan Sekunder Adalah Deteksi Dini Dengan Pasmir IVA Bisa Langsung Diobati Jika Diperlukan Kemudian Penjagaan Tersiar Adalah Pada Saat Ditemukan Pada Saat Stadio Masih 2A Maka Dapat Segera Dilakukan Pengobatan Kemudian Untuk Payudara Adalah Deteksi Dini Kanker Payudara Sadari Periksa Payudara Sendiri Dan Melakukan Sadani Pemeriksaan Payudara Untuk Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Dan Jika Diperlukan Dilakukan Pemeriksaan Tambahan Kapan Harus Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Pernikah Adalah 6 Bulan Sebelum Dilangsungkannya Pernikahan Namun Dapat Dilakukan Kapanpun Selama Pernikahan Belum Berlangsung Bagi Yang Mau Menikah Bulan Depan Misalnya Kemudian Dilakukan Pengobatan Jika Diperlukan Kelanjutannya Apa Bisa Dilakukan Upaya Promotif Penyeluan Tentang Gizi Seks Edukasi Kemudian Bagaimana Personal Hijin Dan Dapat Dilakukan Upaya Kuratif Pengobatan Pada Kondisi Misalnya Adanya Penyakit Infeksi Atau Perbaikan Nutrisi Pada Pasangan Pranikah Nutrisi Yang Baik Akan Meningkatkan Tingkat Kesuburan Kemudian Upaya Rehabilitatif Pemulihan Fisik Dan Mental Untuk Memberikan Kepercayaan Diri Untuk Menjalankan Kehidupan Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Sehat Dan Menghasilkan Generasi Yang Sehat Pula Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Dapat Diambil Manfaatnya Bila Hidupiq Balidayah Wassalamualaikum